Hadapi tantangan bisnis, JD.ID PHK karyawan dan tutup logistik. Pada Desember tahun 2022 lalu, JD.ID mengambil langkah pemutusan hubungan kerja, PHK, terhadap 30% atau 200 karyawan. Lalu pertanggal 22 Januari tahun 2023 perusahaan ini juga menutup cabang logistiknya, JDL Express Indonesia. Sementara itu, toko offline JD.ID di Jakarta disebut baru-baru ini mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakan clearance sale. Pihak JD.ID mengatakan bahwa ini dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini. Apakah restrukturisasi ini bisa membuat JD.ID tetap eksis di Indonesia?